Yo what's up homies, kali ini gue akan memberikan kalian 5 teori konspirasi kartun yang paling menyeramkan dan terkenal Cerita fiksi terutama kartun anak itu selalu identik dengan yang namanya teori menyeramkan dari para fansnya Ada yang teorinya ngawur banget hingga ada juga teorinya yang masuk akal Tapi tentu saja sama halnya dengan creepypasta, teori-teori konspirasi dari fans fiksi hanya bertujuan untuk menakut-nakuti beberapa fans bocil aja Bahkan ternyata ada juga yang percaya dengan teorinya Bukan cuma cerita fiksi aja, beberapa game kesukaan anak-anak juga kadang memiliki teori konspirasi contohnya seperti Subway Sarverse Tapi disini gue akan fokus ke kartun saja Oh iya berbicara tentang game seperti Subway Sarverse Gue memiliki rekomendasi website yang cocok untuk kalian yang ingin memainkan game seperti Subway Sarverse tanpa mendownload gamenya Website yang gue maksud adalah dodo.love Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa simak video penjelasan berikut ini Dodo.love adalah web dengan banyak game populer Lebih dari 3.000 game tersedia disini Kalian bisa memainkan game apapun yang kalian inginkan disini tanpa perlu download game tersebut Dodo.love bisa dimainkan di ponsel dan juga di komputer Cukup buka browser kalian dan cari Dodo.love di Google Saat ini, tim Dodo sedang mengadakan event berhadiah 10.000 robus gratis untuk pemenangnya Kami juga sedang mencari brand ambasador dari seluruh dunia Kalian yang mau ikut serta cukup gabung di grup discord kami Buat kalian yang tertarik, kalian bisa klik linknya di deskripsi Dan juga jangan lupa subscribe channel ini Jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi Langsung saja kita mulai cuy Kelima, Dora The Explorer Salah satu kartun yang sangat disukai oleh anak-anak Tapi sangat di***k oleh orang dewasa Mungkin orang dewasa membuat teori konspirasi menyeramkan Untuk menakut-nakuti penonton anak-anak dari kartun ini Agar penonton anak-anak itu juga ikut me***i sama kartun ini Kartun ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Dora Melakukan banyak petualangan bersama beberapa temannya Yang merupakan benda mati dan hewan Tapi mereka juga memiliki akal sama seperti manusia Nah Dora akan terus bertanya kepada penonton Jika ada bagian yang membuatnya bingung Ya intinya tujuan dari kartunnya memang untuk mendidik anak-anak Tapi kalian tau gak sih Kalau ada beberapa teori konspirasi tentang cerita Dora Ya memang sih cerita Dora itu akan sangat aneh Jika dibawa ke dunia nyata Jadi orang-orang berteori Kalau si Dora itu menderita Down Syndrome Serta menderita Hydrocephalus Menjelaskan kenapa kepala Dora sangat besar Tapi menurut gue kayaknya itu cuma art style doang sih Selain itu dia juga menderita ADHD klasik Itulah sebabnya dia tidak pernah mengingat Apa yang dikatakan peta kepadanya sebanyak 3 kali Teori kedua mengatakan Kalau si Dora itu menderita skisofrenia Karena di setiap episode Dora selalu berbicara kepada penonton Padahal seharusnya di sudut pendang si Dora Kita seharusnya tidak terlihat Nah beberapa penonton mengatakan Kalau para penonton adalah teman imajinasi Dora Begitupun dengan Boots Dan beberapa benda mati lainnya yang menjadi hidup We've got to finish the birds rhyme Keempat Spongebob Squarepants Maybe we should wait for one more Kalian semua pasti tau lah ya Kalau kartun Spongebob itu berlatar tempat di lautan Dan pastinya Ada sangat banyak referensi tentang lautan yang dimasukkan ke dalam kartun ini Spongebob bercerita tentang kehidupan seorang sponge laut Yang hidup di laut Seperti yang gue bilang tadi Tapi kehidupan disana tidak seperti di dunia nyata Karakter-karakter seperti ikan Kepiting dan yang lainnya Malah memiliki akal dan bertingkat seperti manusia Sudah pasti sangat banyak teori tentang kartun ini Tapi ada satu teori yang cukup menarik menurut gue Teori yang gue maksud itu membahas tentang sejarah terbentuknya Bikini Bottom Jadi katanya Bikini Bottom itu adalah sebuah kawasan yang berada di Bikini Atoll Jadi buat kalian yang belum tau apa itu Bikini Atoll Bikini Atoll dulunya digunakan Amerika Serikat sebagai tempat uji coba bom nuklir Yang paling terkenal bernama Baker yang meledak 27 meter di bawah air Nah radiasi dari ledakan nuklir itu berdampak kepada hewan-hewan di laut Menyebabkan mereka bermutasi dan menyebabkan mereka tidak seperti ikan di dunia asli Mereka berpakaian seperti manusia Memiliki akal Serta ikan-ikan di kartun Spongebob tidak tinggal di terumbu karang Melainkan tinggal di dalam bangkai kenalpot Ketiga, Mickey Mouse Salah satu kartun yang sangat jadul dan bahkan karakter utamanya menjadi The Face of Disney Mungkin kalian pernah lihat opening Disney yang memperlihatkan Mickey Mouse sedang nyetir perahu Mickey Mouse adalah sebuah kartun yang menceritakan kehidupan seekor tikus bersama teman-temannya Contohnya yang paling banyak diketahui yaitu Donald Duck atau Donald Bebek dan juga Goofy Nah karena ini kartun sudah ada sejak tahun 1920-an Pasti sangat banyak penonton yang membuat teori gelap Karena hal-hal klasik memang identik dengan hal-hal yang menyeramkan Terutama tentang peperangan atau insiden ikonik Nah ada satu teori yang cukup dark menurut gue Yaitu hubungan Disney dengan peristiwa The Great Depression Yang terjadi pada tahun 1929 Tepat satu tahun setelah Mickey Mouse rilis Nah The Great Depression atau disebut depresi hebat Adalah peristiwa menurunnya tingkat ekonomi di seluruh dunia Itu juga berdampak ke mental orang-orang Dengan memanfaatkan itu Disney membuat banyak adegan piri di kartun Mickey Mouse Bertujuan untuk mendorong orang-orang untuk ikut melakukannya Agar ekonomi kembali stabil Ya tentu saja itu cuma teori konspirasi doang ya Jangan gampang percaya Kedua, Peppa Pig Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu sama Nikartun Apalagi Nikartun sudah sering dijadikan meme Nikartun sebenarnya mirip-mirip sama Dora Keduanya sama-sama bertujuan untuk mendidik anak-anak Tapi menurut gue, kartun ini cocoknya untuk membantu pelajar Untuk belajar bahasa Inggris Cerita dari kartun ini menurut gue juga lebih baik dari Dora Karena cerita Peppa sangat realistis Mulai dari cara menghargai teman Tidak disirkelin teman Tidak melawan orang tua Dan masih banyak lagi Tapi Nikartun sebenarnya tidak dinonton oleh anak-anak doang Melainkan banyak juga orang dewasa yang nonton Maka dari itu, sangat banyak teori gelap untuk kartun ini Ada dua teori yang paling terkenal tentang kartun ini Teori pertama membahas tentang kisah awal Peppa Pig Jadi kartun ini katanya terinspirasi dari seorang anak perempuan bernama Peppa Yang memiliki masalah mental karena sering di*** oleh orang tuanya Dan kata-kata yang paling sering dilemparkan ke Peppa adalah kata Dia juga memiliki saudara Tapi saudaranya tidak di*** seperti dirinya Maka dari itu dia terus berusaha untuk saudaranya Teori kedua mengatakan Kalau Peppa Pig merupakan kartun yang berusaha untuk mencuci otak anak-anak Tentang satis Salah satu buktinya yaitu dari ekor Peppa yang berbentuk angka 6 Jika digabung dengan ekor keluarganya Maka akan menjadi angka triple six Yang identik dengan satis Serta hewan babi juga selalu dihubungkan dengan iblis Yap ini adalah teori yang gue sebut teori ngawur Seperti biasa sebelum kita ke nomor satu Gue akan memberikan kalian beberapa teori kartun yang menyeramkan dan terkenal Dan gue jadiin honorable mention Rugrats Semua hal yang terjadi di kartun Rugrats adalah hayalan Angelica Courage the Cowardly Dog Semua hantu di kartun Courage hanya bisa dilihat oleh Courage Atau bisa dibilang hanya hayalan Courage SpongeBob Squarepants Setiap karakter utama di kartun ini menggambarkan 7 dosa paling mematikan The Simpsons Kartun ini bekerja sama dengan sekte misterius Pertama, The Amazing World of Gumball Jika kalian adalah pengamar kartun Gumball Kalian pasti tau lah ya Kalau di dunia Gumball ada yang disebut The Void Yaitu tempat dimana semua hal yang membosankan atau dianggap salah dikumpulkan Nah, ada satu teori untuk kartun ini yang menurut gue cukup masuk akal Bukan sekedar teori asal-asalan yang dikarang seperti teori lainnya Tapi memang ceritanya kedepannya bisa jadi seperti teori yang akan gue bahas Jadi teorinya mengatakan kalau dunia Gumball selama ini adalah sebuah simulasi Dan memang kalau kalian mengikuti cerita Gumball Pasti kalian sudah tau kalau sudah ada beberapa scene yang membuktikan Kalau dunia Gumball atau lebih tepatnya Elmore City Itu adalah sebuah simulasi Semuanya sudah diatur oleh The Void Dan jika ada yang melanggar Maka akan terjadi kerusakan Atau biasa gue sebut Kiamat Sementara Seperti yang terjadi saat Richard memutuskan untuk kerja Pada akhirnya terjadi Kiamat Sementara Jadi intinya banyak fans berteori kalau dunia Gumball itu berada di dalam program komputer Hal itu didukung dengan wujud The Void yang sama seperti layar statis Oke guys mungkin sekian dulu video kali ini Ingat ya kalau semua list di video ini Hanyalah sebuah teori konspirasi Yang memang bertujuan untuk menakut-nakuti penonton Khususnya anak-anak Jangan lupa like video ini Jika kalian suka Subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini Koreksi di kolom komentar Jika kalian merasa ada hal yang keliru di video gue ini And have a nice day Beary nominal jika jika kalianquinho jika kalian expertise jika kalian bisa menanggir dari alkohol jika kalian akhirnya jika kalian bisa menanggir kalian atas exсяgerti jika kalian bisa menanggir ya bye Sub indo by broth3rmax